Saat rakyat terlena dan riuh dalam perdebatan pilihan Capres-Cawapres Pemilu 2024, para pertas bergerak dalam sunyi. Tiba-tiba akun anonim bernama Jimbo memamerkan sekitar 250 juta data daftar pemilih tetap yang diduga milik KPU dan lembaga terkait pemilu yang berhasil dibobol dan dijual di situs Bridge Forms. Sejauh mana bahaya pembobolan data para pemilih dalam Pemilu 2024 ini, apa jaminan keamanan para panitia Pesta Demokrasi terhadap hak suara milik rakyat akibat aksi pertasan ini. Untuk mengupasnya sudah hadir bersama kami, Tama Es Langkun, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, dan pertama persadap pakar keamanan siber. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, dan kami juga masih menunggu kehadiran dari Komisioner KPU yang rencananya nanti juga akan bergabung dalam dialog kita pada malam ini. Saya langsung saja ke Mas Pratama terlebih dahulu ya. Mas, apakah benar data yang diperjualbelikan di website Bridge Forms ini benar-benar data pemilih tetap KPU? Ya, begini. Begitu saya mengecek ke situs jualbelinya tersebut, kemudian saya menemukan ada 500 ribu sampel data yang diberikan secara free, kemudian saya melihat bahwa format data yang diberikan itu adalah format data yang memang diambil dari satu sistem komputer. atau dalam hal ini dalam sistem database, begitu. Jadi kalau hacker itu biasanya ngomong, ini hasil ngedam database nih, gitu. Jadi hasil melakukan penjuruan ke database. Kenapa saya bilang hasil penjuruan ke database? Karena semua data yang ada dalamnya itu sangat lengkap sekali. Formatnya pun juga format database, format yang tidak beraturan tentu saja, ya. Tapi di situ nomor NIC-nya ada, kemudian nomor KK-nya ada dan lengkap, kemudian kodifikasi TPS-nya ada, kodifikasi kelurahan ada, gitu. Sehingga datanya itu data yang sangat lengkap sekali, gitu. Kemudian saya mencoba melakukan beberapa verifikasi, begitu. Data-data tersebut saya verifikasi ke sistemnya KPU, dan ternyata hasilnya memang valid, gitu. Bahwa data tersebut memang ada di sistem KPU. Nah, kemudian ketika ditanyakan apakah data ini benar-benar data KPU, gitu. Sebenarnya memang benar bahwa yang bisa menjawab itu adalah ketika KPU sudah berhasil melakukan digital forensik, kemudian mengetahui apakah celah yang ada di KPU itu digunakan oleh hacker untuk menjuri datanya, begitu. Tetapi, kalau dari analisa saya, ya, gitu, dari hitung-hitungan yang kita lihat secara mata telanjang saja, gitu, ini adalah data yang bukan data share KPU kepada stakeholder pemilu. Misalkan, kan tadi Pak Ketua KPU bilang akan memberikan data-data ini juga kepada partai politik, kepada bawah seluruh, dan kepada stakeholder yang lain, begitu. Tapi, data-data yang diberikan kepada stakeholder tersebut, gitu, pasti data-data yang tidak lengkap, tidak lengkap apanya. NIC-nya juga di masking, dibintang-bintangin, kemudian KK-nya juga nomernya dibintang-bintangin, begitu. Jadi, datanya tidak selengkap data yang ada di sampel ini, begitu. Jadi, saya sih bisa memastikan bahwa ini bukan data yang di-share kepada stakeholder pemilu yang lain, begitu. Nah, kemudian ketika KPU bilang bahwa sudah melakukan kerjasama dengan BSSN, sudah melakukan kerjasama dengan Mambes Polri, gitu, saya berklaim Mambes Polri sudah melakukan kerjasama dengan BIN, begitu. Memang itu langkah yang tepat, tetapi kita tahu selama ini ketika terjadi kebocoran data pribadi, hasilnya itu nggak pernah diumumkan ke publik, gitu. Nah, kita berharap agar hasil temuannya nanti benar-benar diumumkan. Kenapa? Karena data yang bocor ini adalah data masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengetahui apa yang terjadi di KPU, begitu. Sehingga apa? Perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika datanya bocor? Apa yang harus dilakukan oleh KPU, gitu, untuk memperkuat sistemnya, begitu. Apa kerawan-kerawan nanti yang akan muncul? Nah, itu kan harus diinfokan, bukan hilang begitu saja, gitu. Dan di Indonesia ini, saya pikir masalah kebocoran data pribadi dianggap remeh. Kenapa? Karena memang aturan hukum, gitu, yang harusnya bisa dijadikan sanksi ketika terjadi kebocoran data pribadi, itu belum diterapkan secara maksimal. Kita punya undang-undang kelindungan data pribadi, undang-undang nomor 27 tahun 2022, begitu yang disahkan di Oktober 2022 kemarin. Tetapi sampai saat ini juga belum difungsikan secara normal. Karena menunggu nanti perangkatnya, aturan turunan, dan lain-lain, sehingga diharapkan di Oktober 2024 baru akan aktif, gitu. Padahal sebenarnya amal undang-undang itu mengatakan bahwa undang-undang ini sudah berlaku sejak tanggal diundangkan, gitu. Harusnya sudah bisa jalan, gitu. Nah, tetapi saya nggak tahu ya, apa namanya, begitu banyak yang kebocoran data yang terjadi di Indonesia, dan sampai saat ini tidak ada sanksi yang diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik yang kedapatan sistemnya itu bocor, begitu, untuk diberikan hukuman yang cukup berat. Kalau di luar negeri, misalnya di Eropa, begitu. Jangan macam-macam, gitu. Satu data masyarakat Eropa yang bocor itu bisa kena denda sampai 20 juta euro, gitu. Sehingga bisa bikin bangkrut perusahaan, gitu. Nah, ini di Indonesia masih belum terjadi. Sehingga apa? Sehingga awareness untuk mengamankan sistem, awareness untuk mengamankan data pribadi, itu nggak terlalu besar, gitu. Dianggapin bahwa ya sudah lah, kalau data pribadi bocor, ya sudah lah, gitu. Udah banyak juga kan kebocoran-kebocoran terjadi, gitu. Nah, kita itu nggak sadar bahwa mungkin apa pejabat-pejabat itu nggak pernah merasakan gimana ditipu duitnya itu habis dikuras, gitu. Nggak pernah merasakan bagaimana menjadi korban pinjol ilegal tiba-tiba datanya dipakai orang lain. Nggak pernah merasakan dirinya itu menjadi korban penipuan, gitu. Sehingga apa? Maka biasa aja. Padahal yang menjadi korban itu nanti adalah masyarakat. Dan kita tahu juga bahwa data DPT ini menjadi data yang sangat strategis, gitu. Nanti Bang Tama mungkin bisa menjelaskan. Kenapa? Karena banyak yang berkepentingan dengan data ini. Loh, lengkap, loh. Sampai kode TPS-nya kita bisa tahu. Bayangkan, kalau kita bisa tahu datanya orang per orang, by name, by address, by TPS, kemudian digabungkan dengan data-data kebocoran yang lain, 1,3 miliar data SIM card, data BPJS, data dari Telkom, data Indihum, data PLN. Jadi profiling masyarakat Indonesia. Ingat nggak kita di tahun 2016, gitu, Cambridge Analytica memanfaatkan data curian dari Facebook. Cuma 61 juta data itu yang dicuri dari Facebook, tapi cukup untuk digunakan pemenangan Presiden Amerika. Karena Cambridge Analytica ini bisa melakukan profiling orang per orang, gitu. Sehingga dia bisa memberikan iklan kampanye sesuai dengan preferensinya masing-masing orang. Jadi kalau orang ini suka traveling, kemudian akan dikasih tahu, eh, nanti Presiden ini kalau kamu pilih, nanti akan ada subsidi tiket pesawat. Sehingga kamu kalau rekreasi kemana-mana lebih murah, gitu. Ya, orang, kalau preferensinya itu diketahui, kemudian diberikan iklan seperti itu, dia pasti akan berpikir, oh, ini Presiden saya, nih. Ini yang saya harapkan, gitu. Nah, kalau itu terjadi ke seluruh masyarakat kita, bayangkan, akan jadi nggak sehat sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, ketika kita menganggap bahwa pencurian data perkasan ini hal yang remeh, kebayang nggak nanti di tahun 2024, ketika KPU mengumumkan datanya, gitu, data rekapitulasi secara elektronik, begitu, kemudian ternyata sangat beda sekali dengan data hitungan manual. Kira-kira yang kalah mau terima nggak? Nggak mau. Kalau misalkan bedanya itu 10 juta, gitu. Yang kalah mau terima nggak? Pasti nggak akan mau, gitu. Padahal ini hasil rekayasa si hacker yang dia berhasil masuk ke celah KPU, karena KPU tidak memperkuat dirinya, sehingga dia bisa merekayasa informasi yang ada dalam KPU, gitu, sehingga ketika dilihat oleh masyarakat, datanya itu berbeda dengan data yang seharusnya. Waduh, saya nggak kebayang itu bagaimana nanti ramainya, gitu. Oleh karena itu, jangan menganggap remeh, bahwa ini adalah menurut saya, apa ya, cambukan lah, gitu, untuk KPU, karena di setiap event pemilu itu selalu terjadi masalah seperti ini, gitu, sehingga KPU memang harus memperkuat sistemnya. Jangan berpikir bahwa ketika sudah bekerja sama dengan BSSN, sudah bekerja sama dengan BIN, sudah bekerja sama dengan Cybergram Ampest Polri, sudah bekerja sama dengan Kominfo, kemudian sistemnya aman, gitu. Nggak kayak gitu. Penanggung jawab kebocoran data pribadi itu adalah penyelenggara sistem elektroniknya sendiri. Jadi KPU yang harus bertanggung jawab. BSSN, BIN, Cybergram Ampest Polri itu bantu aja sebenarnya, gitu. Bantu masalah security-nya, bantu masalah standart-nya, bantu bikin c-cert-nya, gitu. Tapi tanggung jawab itu harus KPU-nya. Nah, kalau KPU-nya nggak punya kemampuan atau tidak punya keinginan, gitu, untuk melakukan ini, melakukan pengamanan, gitu, ya tentu ini akan menjadi masalah, gitu. Sehingga, ya, kita anggap. Kalau menurut saya, ya, gitu, nggak usahlah ini dilakukan forensik untuk mencari siapa pelakunya, gitu. Tapi fokuslah bagaimana bisa mengetahui celah-celah keamanan di KPU, kemudian bagaimana cara menutupnya. Ini kan sudah pada bantu, nih, KPU, nih, gitu. Gunakan semaksimal mungkin untuk memperkuat KPU. Kita ini mau KPU aman kok, kita mau KPU ini kuat, gitu. Supaya nggak ada modifikasi. Siapapun nanti pemenangnya, gitu, kan masyarakat kita nggak ada masalah, nggak apa-apa, gitu. Yang penting tidak ada kecurangan, tidak ada, apa namanya, hal-hal yang digunakan orang lain, gitu, untuk merekayasa hasilnya, untuk merusak hasilnya yang sebenarnya itu adalah hak masyarakat untuk melihat hasil yang sebenarnya. Gitu menurut saya. Baik. Tampaknya sudah lengkap, mungkin apa dialognya kita tutup saja. Karena lengkap banget dari A sampai Z, ya. Sudah jelas, sudah jelas banget. Iya, sudah jelas sekali. Kita elaborasi satu-satu. Tapi kita pengen tahu sebagai, Anda sebagai peserta pemilu, Mas Tama, bersama dengan TPN Gajar Mahfud, melihat hal ini. Di satu sisi mungkin kita sedih, karena ini kebocoran, ya. Tapi, apakah ini termasuk sebagai sebuah peringatan untuk memperkuat KPU sebelum pencoblosan, atau ini justru malah akan merugikan Anda sebagai peserta pemilu? Iya, Bung David, saya 100% setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prakama tadi. Artinya memang tinjauannya, pandangannya memang betul-betul dibutuhkan saat ini. Nah, terkait dengan isu ini, tentu ada tiga hal yang kemudian saya coba lihat. Yang paling pertama, Bung David, kita yang kita perlu pastikan, data yang kemudian beredar, itu dari mana dia mengaksesnya? Apakah betul itu dilakukan dengan menggunakan peretasan? Ataukah misalnya ada cara lain, katakanlah misalnya ada di internal yang mungkin saja misalnya, itu bocor, kira-kira begitu. Jadi kan soal kebocoran ini ada banyak. Nah, ini yang kemudian kita harus pastikan dulu. Kita harus lihat dulu secara seksama. Nah, kemudian tadi kalau soal data kan sudah diverifikasi tadi, Pak Prakama sudah jelaskan, bahwa betul itu modelnya dan segala macam mengindikasikan ke sana. Nah, ini hal pertama yang harus kita lihat. Kalau kemudian kita sudah tahu dari mana kebocorannya, bagaimana data ini bisa keluar, tentu saja kita sudah bisa mulai memikirkan soal mitigasi resikonya. Nah, buat Kalit serta pemilu, tentu saja ada dua concern juga yang kita harus lihat. Yang paling pertama, tentu tadi kita udah bicara soal perlindungan data pribadi, secara tidak nah itu sudah ada aturannya, memang soal pelaksanaannya, ini yang masih minim. Dalam regulasi kita, kalau bicara kemudian ada orang yang merepas, masuk ke dalam sistem, dan kemudian itu apa namanya, dibocorkan, kira-kira begitu. Terus kemudian itu dijual, ada keuntungan di sana. Tentu dia diatur tidak hanya bicara pidana, tapi juga denda. Itu sudah diatur semua oleh undang-undang PDP. Tapi memang catatan seriusnya adalah soal bagaimana kemudian undang-undang tersebut dilaksanakan. Nah, yang kemudian selanjutnya, selain soal perlindungan kepada terpibadi, turun kepada masyarakat, adalah soal hasil. Yang kita khawatirkan kemudian, kalau betul, kalau benar, itu bisa diretas, itu kan berarti juga ada kesempatan untuk memanipulasi dalam, merubah rekapitulasi, dan lain sebagainya. Tentu saja ini yang kemudian menjadi ancaman. Jadi, soal isu kebocoran ini, mari sama-sama kita dukung KPU untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi, mengkonfirmasi banyak pihak, kemudian melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Yang paling penting adalah memastikan apakah itu bocor, betul bocor atau tidak. Nah, ini yang kemudian semuanya kan masih dugaan-dugaan. Informasi semuanya kemudian, yang tersaji itu kan juga belum ada yang mengklarifikasi secara utuh begitu, terkait dengan informasi yang sudah beda di luar publik. Nah, ini yang kita kemudian secara bersama-sama, Bung David, harus kita dukung ya. Baik KPU, kemudian kepolisian, ada BSSN di sana, ada BIN juga, termasuk Kominfo. Jadi, soal data yang solid tadi, itu betul-betul bisa dijaga soal kehasilannya. Baik. Untuk konfirmasi lagi ke Mas Pratama, bahwa ini hasil riset Anda, bahwa ini diambil betul-betul dari database melalui pertasan, ataukah ini memang ada orang dalam mengambil dari database, kemudian dijual? Nah, begini, kalau kita berbicara masalah bagaimana cara sehiker ngambilnya, ini banyak caranya. Antara lain adalah menggunakan pising, gitu. Pising itu apa? Kan kelemahan dari staf KPU, gitu, siapapun stafnya, asal dia punya komputer, dia punya akses kembali dalam komputer, yang terhubung ke jaringan, kemudian dia tidak sadar, misalkan dia terima email dari siapa yang dia buka, ternyata isinya malware. Begitu, ternyata, apa, nginstal malware yang bisa menjadi remote control bagi hacker untuk mengambil alih sistemnya. Atau misalkan si hacker ini menggunakan metode untuk melakukan injeksi terhadap database, misalkan SCL injection, gitu. Yang dia bisa masuk ke dalam database-nya, mencuri database-nya, ngedam database-nya, gitu, kemudian diambil. Nah, untuk melakukan ini, harusnya, ya, gitu, harusnya, kalau KPU memiliki sistem monitoring yang seperti kemarin disampaikan, memiliki firewall, memiliki IDS, memiliki banyak, apa namanya, tingkatan keamanan. Ya, masa iya? Gak terdetek, gitu. Saya agak, 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 apa namanya, ragu, gitu. Jadi yang Anda lihat di sini, apakah memang ini, karena tidak terdeteksi itu, apakah karena memang... Ada dua, ada dua, apa alasan, gitu, apa namanya, dua sebab, gitu. Kenapa tidak terdeteksi. Yang pertama, sistemnya gak jalan, gitu. Jadi, KPU salah memilih teknologi, gitu. Atau yang kedua, adminnya, gak melakukan pengontron secara, kontinu, gitu. Sehingga ketika dilihat bahwa sistemnya ini baik-baik saja, tidak ada masalah, orang bisa nge-sep DPT, orang bisa mengakses sistemnya KPU, diantapnya tidak apa-apa, gitu. Padahal gak kayak gitu, hacker itu. Dia kalau mau nyeri data, dia gak akan ngerusak sistemnya, gitu. Jadi Anda yakin bahwa ini memang pekerjaan hacker, ya? Pintu, gitu. Kemudian dia bisa nyuri datanya, ngerubah datanya, ngerusak datanya, kemudian dia keluar diam-diam. Nah, KPU, nah ini poin pentingnya nih, digital forensik ini, dibutuhkan KPU untuk mengecek, selain selah dari mana si hakernya masuk, tetapi juga ada gak backdoor yang ditinggalkan oleh si hacker? Karena kalau saya nih, melakukan peretasan gitu, saya gak mau, udah susah-susah meretas KPU, kemudian saya keluar, saya pasti naruh sesuatu, gitu. Yang membuat saya nanti anytime, kapanpun bisa masuk. Saya bisa, saya bisa mem-bypass firewall, saya bisa mem-bypass IDS, intrusion detection system, saya bisa mem-bypass intrusion prevention system, gitu. Yang saya taruh di sistem KPU, yang saya umpetin, gitu. Yang orang-orang tidak akan melihat itu, yang antivirus tidak akan melihat itu, sehingga saya bisa menggunakan pintu itu untuk masuk. Nah, fungsi dari digital forensik antara lain adalah mencari, apa namanya, senjata apa, gitu, yang digunakan untuk masuk. Sehingga apa, kalau itu ditemukan, artinya, ya sudah, lakukan langkah-langkah penutupan. Tapi kalau itu gak ditemukan, bahkan gak tahu bahwa ada hacker yang masuk, wah ini bahaya, gitu. Artinya apa, tahu ada ancaman. Bahaya kalau kita gak tahu ada ancaman. Gitu, kenapa? Karena kita akan merasa tenang, kita akan merasa fine-fine saja, gitu. Nah, kalau kita merasa tenang, merasa fine-fine saja, gitu, ya pasti nanti kita akan jadi korban lagi. Ini masih ada waktu dua bulanan, ya, dua bulan lebih, gitu. Menurut saya, KPU harus berusaha sangat kuat, gitu. Segera lakukan digital forensik, lah, segera lakukan penguatan. Loh, kita ini semuanya mau kok KPU ini kuat, gitu. Kita gak mau KPU ini diapa-apain, gitu. Mas Tama juga calut, kan, gak pengen ada, apa namanya, rekan kiasa, gak ada perang, gak begitu, semuanya pengen kayak gitu. Siapapun nanti yang menang, gak apa-apa. Tapi kita berkontentasi secara, apa namanya, baik, gitu. Secara, apa, bersih, gitu. Sehingga hasilnya itu memang ya itu, gitu. Nah, kita gak mau, gara-gara KPU lemah, ternyata ada orang masuk, terus ngapain-ngapain datanya di dalamnya, gitu. Baik, saya ke Mas Tama lagi. Mas Tama, Anda sebagai, juga ada dalam Parpol Perindo, ya. Dan juga ada di TPN. Kalau dari, apa namanya, database yang mungkin Anda punya, apakah memang Anda menggunakan data-data soft copy atau menerima, pernah menerima soft copy memang dari pihak KPU? Ya, biasanya, Bung David, kalau kita bicara soal data, kan semuanya sebetulnya bisa diakses, ya. Ada data-data yang memang bisa diakses, artinya tersedia di KPU. Dan sejauh ini, yang kita gunakan semuanya adalah data-data yang tersedia. Kalau kita menghitung, misalnya yang di DAPIOR kita, bagaimana suara tahun 2019, hampir semua website KPU menyiapkan hal itu. Jadi, sebetulnya, apa namanya, tidak perlu diberikan juga, ya. Sudah ada juga. Tapi aksesnya per orang, bukan akses gelondongan, ya, Mas, ya. Oh, enggak. Ini ada dua itu. Yang pertama... Ya, kok kita ngambil satu juta DPT yang ada, kok kan bukan seperti itu. Saya rasa, enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, biasanya kalau di kita, berdasarkan pengalaman, ya, yang pertama, pasti menggunakan data yang tersedia. Kalau kita gunakan, untuk kepentingan menganalisa tempat, menganalisa daftar, dan sebagainya. Nah, untuk interaksi selama ini, sebagian besar kita hanya mengupload dokumen-dokumen, data-data. Itu pun juga bukan data pemilih. Tapi data-data yang kemudian memang, itu data-data dari caleg kita. Ya, misalnya seperti daftar, caleg sementara, daftar, dan lain sebagainya. Itu yang kita upload ke Sipol. Dan lain sebagainya. Jadi, itu kita bicara soal kita yang mengupload data. Tapi kalau kemudian datanya orang per orang, dan lain sebagainya, itu tidak ada. Itu tidak bisa menghasilkan. Oh, bahkan tidak ada ya? Ya, karena itu kan informasi yang dikecualikan ya. Kalau kita bicara soal regulasi, data pribadi itu adalah data yang dikecualikan. Informasi yang kemudian, dia tidak bisa dibuka serta-merta, maupun secara berkala, karena tak ada orang per orang ini yang kemudian, sebetulnya nggak bisa kita akses. Jadi, saya hanya mau konfirmasi bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Mas Pratama itu, betul adanya ya, bahwa memang parpol sendiri, hanya bisa menggunakan data yang memang disajikan dengan ada masking tadi, nomor-nomor yang dibintang-bintangin seperti itu ya. Betul sekali, betul. Dan kalaupun sebagainya besar, hanya data-data agregat. Misalnya jumlah, kita diundang rapat misalnya. Daerah ini sudah berapa yang terpenuhi, itu hanya semuanya bicara soal agregat dan jumlah. Tapi tidak spesifik data per data. Karena itu kan tadi lagi-lagi ya, informasi yang dikecualikan, yang semua orang tidak bisa mengakses dengan sembarangan. Baik, Mas Pratama dan Mas Tama, kita akan berbincang lagi lebih lanjut juga mengenai arsitektur pengamanan yang seperti apa yang seharusnya juga dimiliki oleh KPU. Tapi usai jadah berikut ini, tetaplah bersama kami di Sindoprime. Terima kasih telah menonton!